Intro Belum lama ini, jagad sepak bola dihebohkan dengan aksi mega bintang asal Portugal Cristiano Ronaldo. Ia memindahkan minuman sponsor Coca-Cola dan menggantinya dengan air mineral. Karena aksi Ronaldo, diberitakan saham milik Coca-Cola sempat anjlok dan mengalami kerugian hingga 57 triliun rupiah. Begitu besarnya pengaruh sang mega bintang, membuat masyarakat sangat jeli dalam mengikuti setiap pergerakan yang dilakukan oleh Kapten Portugal tersebut. Setelah menyingkirkan kedua botol di meja pers, Ronaldo juga menunjukkan air mineral dan menyebutkan bahwa air mineral lebih baik daripada minuman bersoda. Sebagai seorang atlet profesional, Ronaldo sendiri dikenal dengan gaya hidup sehat yang ia terapkan kepada seluruh keluarganya. Setelah kehebohan Ronaldo, bintang Manchester United asal Prancis Paul Pogba juga sempat melakukan hal yang hampir sama seperti Ronaldo. Namun, Pogba menyingkirkan minuman bir Heineken yang juga merupakan sponsor Euro 2020 seperti halnya Coca-Cola. Dalam kesempatan pers tersebut, Pogba yang tampil sebagai man of the mat saat Prancis menang satu atas Jerman, tidak berbicara apa-apa dan langsung menyingkirkan botol bir tersebut. Alasan Pogba menyingkirkan bir itu, diketahui karena sang gelandang merupakan seorang muslim yang tidak mengonsumsi minuman beralkohol. Setelah menyingkirkan bir Heineken, Pogba dengan lancar menyelesaikan wawancaranya dengan para media. Seolah tak berhenti di situ, kini giliran gelandang muda Italia Manuel Locatelli yang ikut-ikutan menyingkirkan botol Coca-Cola di meja pers. Sebelumnya, Locatelli menjadi aktor penting kemenangan 3-0 Italia atas Swiss. Mantan pemain AC Milan itu berhasil mencetak dua gol. Kedua gol tersebut, masing-masing ia cetak di menit ke-26 dan 5-2. Sementara satu gol Gli Azuri lainnya dicetak oleh pemain andalan mereka Ciro Immobile. Berkat kemenangan meyakinkan itu, Italia menjadi tim pertama yang berhasil lolos ke babak 16 besar Euro 2020. Sementara dua gol Manuel Locatelli ke gawang Swiss, mengantarkannya terpilih sebagai pemain terbaik pertandingan yang digelar pada Kamis dini hari tadi. Pasca dinobatkan sebagai pemain terbaik, Locatelli yang hendak duduk di meja pers, justru lebih dulu menyingkirkan dua botol Coca-Cola seperti yang dilakukan oleh Ronaldo beberapa waktu lalu. Tak lupa, Locatelli juga mengganti minuman yang ada di hadapannya dengan sebotol air mineral. Menurut laporan dari Metro, Locatelli terlihat tidak senang dengan dua botol Coca-Cola yang ada di hadapannya saat itu. Setelah menggantinya dengan air mineral, gelandang 23 tahun itu juga mengatakan hal yang sama dengan Ronaldo. Ia mengatakan aqua atau yang dalam bahasa Italia berarti air. Melihat lebih lanjut, aksi Locatelli dalam jumpa pers juga berpotensi menyebabkan turunnya saham Coca-Cola. Hingga aksi kedua yang dilakukan Locatelli, pihak Coca-Cola belum melakukan tindakan yang berarti apapun. Mereka hanya menerbitkan pernyataan resmi mengenai ungkapan bahwa setiap orang berhak atas prevensinya masing-masing. Setiap orang berhak atas prevensinya minuman mereka. Setiap orang juga punya selera dan kebutuhan berbeda. Terima kasih telah menonton!